BKS Provinsi Jambi akan melakukan gerakan all out untuk memenangkan pasangan HBA. BKS siap mengerahkan 5.000 kader aktif untuk mulai bergerilya mencari dukungan masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera mendeklarasikan dukungan kepada bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Al-Haris dan Abdullah Sadi. Partai Besutan Muhammad Sohibul Iman ini menjadi partai pertama yang telah menyatakan sikap di kontestasi pemilihan gubernur Jambi 9 Desember 2020 mendatang. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi, Rudy Wijaya menyatakan, militansi kader berbasis Islam ini akan turun untuk memenangkan bakal pasangan calon identik dengan akronim HBA. Diakui Rudy, kadernya yang aktif saat ini telah berjumlah 5.000 orang. Angka ini akan berlipat ganda karena PKS dikenal memiliki basis real sesuai ideologi. Pada pemilu 2019 lalu, PKS meraup suara sebesar 134.000 di Provinsi Jambi dan PKS berhasil mengantarkan 5 kadernya duduk di kursi DPRD Provinsi Jambi. 5.000. 5.000 aktif saja itu ya? Iya. Jadi kalau plus keluarga kali tiga? Itu yang kader aktif kan. Belum lagi yang ada pengurus. Kadernya kader ini di PKS itu yang aktif dalam pembinaan rutinnya. Tidak ada pertemuan-pertemuan rutin kan. Sebagian itu, termasuk di dusun-dusun, pertemuan rutin itu kan tidak berjalan dengan baik. Itu kader anggota biasa juga kan. Nah, kalau itu dengan itu banyak lah kan. Banyaknya jumlah suara gitu kemarinnya 134.000 kan. Ada kader, ada juga pengurus, kemudian lagi yang buat dewan, tim-tim pemenangan, insya Allah.